Waktu itu Jaksa memberi statement tanpa pemeriksaan lapangan Gampang sekali jadi Jaksa baru nih Seri Garud datang, lihat Ini bukan kasus loh ini Iya, bolehlah orang menduga Tapi ini bukan pelanggaran Merugikan negara, tidak Memang wajah Memproseskan lagi kasus-kasus korupsi dokter selama lima tahun Sejak awal itu banyak sekali katanya Mungkin kalau dokter bisa beri penjelasan yang pertama Mungkin terkait dengan bencana alam kalian dokter Jadi artinya saya ingin bahwa penjelasan saya mengenai Kalau orang berpikir bahwa Penanganan bencana pada awal Tahun periode saya dan Pak Marianus 2019 itu bermasalah Itu sudah pada periode yang sama Jaksa waktu itu Menuduh Kemudian Jaksa yang menggantikannya Karena itu Waktu itu Jaksa memberi statement Tanpa pemeriksaan lapangan Jaksa yang kemudian Pindah ke keempatian apa Bambu Ada nama Bambunya gitu di Sumatera Nah Jaksa yang menggantikannya itu Jaksa Serigar Itu Meneliti kembali Karena itu Kasus yang dititipkan kepada pejabat baru Jaksa baru Diteliti Clear Ya Penanganan bencana itu Baik itu alasannya Kemudian Besarnya biaya Kemudian Kontraktor yang terlibat Atau dilibatkan dalam Penanganan itu Semua diperiksa dan clear Sehingga case close Tidak ada kerugian negara Tidak ada penyalahgunaan Kemenangan Terutama pejabat yang bersangkutan pada waktu itu Ya Saya kira Itu dia punya soalnya Tadi sebelum pindah itu Maksudnya dia tidak menyelesaikan Apa Menuduh Maksudnya seperti apa Bersama menuduh Menuduh bahwa penanganan bencana itu Ada salah prosedur Salah kriteria Ini kan persepsi Jaksa Dia kan harus Baru menduga Mulai melakukan penyelidikan Lalu penyidikan Nah itu baru itu Nah ini baru lomba apa kan Baru dengar laporan masyarakat Laporan elite Lomba itu Kan ini baru Tahun-tahun awal ya Jika orang pengen Dari awal Kalau bisa ya Kayak orang main-main bola Ada klub yang Memang dari Menit pertama Mau serang langsung aja Dan Jaksa kedua ya Sudah melakukan tahapan Itu penyelidikan lapangan Dan semua Akhirnya pada Sampai pada kesimpulan Jadi Jaksa pertama Akhirnya Pindah Saya ingat tahu Sebab pindah apa Tapi waktu itu Hasilnya pindah Jadi dia hanya Membuat Statement di publik Bahwa ini Ada penyalahgunaan Ini ada kerugian Dugaan Ada kerugian Ada masalah korupsi Di sana Apa altes Atau mungkin masker Atau apa Dengan-dengar seperti itu Yang dokter bisa kasih Penjelasan Jadi yang pertama Yang pertama Memang itu dari Politisi Jadi Orang melihat bahwa Membuat masker ini Waktu itu PKK Kan kita Waktu itu kan Masker ini Dalam Perjalanannya Sampai dengan Covid datang itu Masker ini Hanya digunakan Di Orang-orang medik Hanya di puskesma Rumah sakit Itu pun juga Hanya di ruang tindakan Atau di ruang operasi Gitu Sehingga memang Produksi Dan distribusinya Sangat terbatas Ketika Perintah Pemerintah Pemerintah Waktu itu Dan WHO Pengen semua Menggunakan Menjaga jarak Menggunakan Masker Nah orang cari Masker ini Masker harga melambung Sudah barangnya Susah dapat Harga melambung Apalagi buat kita Di sana Karena ada Pembatasan Distribusi barang Dan jasa Kendaraan Yang bergerak Juga tidak ada Jadi kita coba cari Yang ada saja Orang yang ada Di puskesma Rumah sakit Dia pakai Untuk Apa namanya Perlindungan diri Terutama mereka Yang memberi jasa Pelayanan kesehatan Jadi warga biasa Waktu itu Kita Cari bahan Pesan bahan Untuk dibuatkan Masker Sehingga kita juga Ada yang membuat Dengan Teman vokal Mana saja Orang dalam Panikan Apa saja Bisa dibuat Nah Pemda Waktu itu Meminta supaya Masyarakat Menjahit Membuat itu Pemda mau beli Kan gitu Nah Pemda mau beli Nah PKK Begitu Mengorganisir Anggotanya Tapi ternyata Juga tidak mudah Membuat masker Yang benar Tapi akhirnya Bisa juga Bisa juga Nah Pengusaha juga Pengen Yang orang biasa Terima jahit Dalam parti besar Kepengen juga Tapi penawaran mereka Waktu itu Ini kan Melalui Dinas kesehatan Dinas kesehatan Yang penangan ini Mau beli berapa Kalau Waktu itu Saya Dengan PKK Saya bilang Kamu Cukup hitung HPP Harga pokok Produksi Karena ini Kita yang pertama Keterbatasan Anggaran Dan kita butuh Banyak ini Kita butuh Banyak Jadi Kamu hitung HPP Lalu baru Hitung Jasa Pembuatnya Tukang jahitnya Dikasih berapa Sehingga Waktu itu Karena dia proyek Tambah lagi Dengan Apa namanya Pajak Sehingga Jatuhnya Hampir 7 ribu Kalau yang Pihak ketiga Yang biasa-biasanya Di luar Minta 10 ribu Jadi Nah Jadi ada Ada banyak pihak Yang merasa Kenapa Kasih ke PKK Kasih ke NG Ribu Sampai ke telinga Jaksa Dibawa ke sana Dikapitalisasi oleh politisi Kasih ini Kasih ini kemudian Dilihat Dinas kemudian Juga Membuat Tender Buat orang pengadal Masker yang Dari pabrik itu Harganya tinggi Diperiksa juga Kalau yang PKK punya tadi Clear Malah harga dibawa 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 10 ribu Nah Ini sekarang Yang dikejar Yang melalui Tender penunjukan Nah Kenapa Barang begitu mahal Barang mahal Kenapa Antara Supply dan demand Tidak seimpas Ya gitu Jadi sebetulnya Gampang sekali Jadi Jaksa baru Ini Suriga datang Lihat Ini Bukan kasus Lihat Bolehlah Orang menduga Tapi Ini bukan Pelanggaran Merugikan negara Tidak Memang wajar Dan akhirnya Case call Case call Administrasinya bisa cek Di kerjasan Kalau di daerah Bisa ke APIP Untuk inspektoran Mereka Dikasih juga Tembusan Untuk case close Pasar 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 Lumayan Lumayan Panas Kalau pasar Danga Yang muncul kemarin Kedengan Itu sudah politisi Itu Politisi Polisi Yang juga Apa namanya Oknome Kebetulan Pejabat Top Ada level Polres Jadi Pejabat Top Polisi Di daerah Juga DPRD Dua Semua Ini kan Pengen lihat Ini Ini pun Keurugian negara Belum lagi Pejabat Pejabat Yang Eksekutif Birokrasi Tadinya punya jabatan Sekarang Dapat jabatan yang sama Tapi Tidak basah Masar danga itu Kita masyarakat ini Masih awam sekali Ini masalahnya Persoalan Dimana Objeknya Pasar danga Kalau buat masyarakat Masalahnya jelas Masalah dari kumuh Tidak Bersih Tidak sehat Menjadi Tidak kumuh Bersih Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada lagi Preman yang bisa Beredar Di sana Dengan bebas Kalau sebelum itu Preman yang mulai Dipakai Untuk menagi Karcis Orang yang jual Retibusi Namanya Kemudian Preman yang menjual Jasa Penerangan Jadi mereka Sambung-sambung Kabel listrik Untuk Pedang Kan biasanya Jumat sore Malam kan Sudah pedagang dari luar Masuk Kemudian Keamanan Jasa Keamanan Preman Belum lagi yang lain Judi Prostitusi Semua ada di dalam Jadi Pasar itu Di Terutama pasar di dalamnya Bersihkan itu Bersihkan itu Itu Sebetulnya itu Tidak dalam rencana Ini spontan saja Pelaku Pasar Minta supaya Pasarnya juga diuruk Karena yang saya uruk pertama itu Terminalnya di depan Terminal pasar Ya itu kan Gendangan air Bulan-bulan Pas bulan awal Bulan hujan Gendangan air Jadi Ratusan truk Urukan Tapi ketika mereka Lihat di depan Sudah Wah Warung-warung Kita Bersihkan Mereka harus Sikir dari situ Rapikan di pinggir Ya Di area yang mereka Tidak boleh Bikin warung Kita tertipan Jadi bersih Apangan Jadi orang bisa jualan Ini Jadi tidak ada dalam Rencana kita untuk Model busur macam itu Karena We have no money Rencana sih ada Tapi we have no money Ya Ini seperti Blessing in this guise Dimana sih Tertipas Tertidak demo Jokowi di Solo Butuh berapa bulan Tahun ya 18 bulan Kalau gak salah Terlebih Karena dia harus Bolak-balik Bolak-balik Supaya orang mau pindah Dari masa lama Ke Masih Nah Berada yang berbaik Malah itu spontan Spontan Dan mereka hari Sabtu pasar Hari Minggu Mereka buka Untuk mereka pindah Saya bilang Pindah ke lapangan bola Juga Ada budget Dan kita juga belum Masuk di dalam RPJMN RPJMD kita Diterjemahkan ke dalam Angkaran Itu kan 2019 Apal-tahun Itu disusun oleh Pak Elias Dan Pak Paul Sebelumnya Di 2018 Seperti yang dilaksanakan PJ sekarang ini Ini yang kami susun di 2023 Untuk 2024 Mau berabrik Gimana Acting kita Kalau melaksanakan Ya 2019 Tapi perencanaan Kita baru acting Untuk 2020 Tapi kita tidak bisa Eksekusi sepenuhnya Karena Covid data Duitnya ditarik kembali Yang disisakan 50% Suruh refocusing Reallocation Jadi dugan korupsi Masalah revitalisasi pasar Atau gimana Tidak dibukti Jadi bilang ada bangunan Yang masih punya usia ekonomis Tidak bisa dibuktikan Bangunan mandan Itu ada dispute kita Data yang kita miliki Dengan yang dituduhkan Itu tidak matching Yang kedua lagi Hitungannya Sudah barangnya tidak jelas Yang mana yang dimaksudkan Terus Yang tiba-tiba ada hitungannya Siapa yang menghitung Yang dihitung itu apanya Makin tidak dijelas Jaksa lainnya Sama sekali Tidak mau disyarat Selama lima tahun itu Dokter Dengan Pak Marianus Apa mengalami Enggak ada demo-demo Di kejaksaan Selama saya dengan Pak Marianus Lima tahun Baik itu aktivis Masiswa Atau aktivis masyarakat sosial Yang berasal dari Negi Keo Dan demo Kejaksaan masalah hukum Di Negi Keo Tidak pernah Tidak pernah Mengapa tidak pernah Memang dari awal Kami Ketika Tadi Dari pertanyaan pertama Kasus Dugaan Penyalahgunan Pemenang Di Bencana Alam Kemudian diikuti lagi Di Bencana COVID Nah kita juga Secara nasional Waktu itu Ketiga lembaga Jadi Depdagri Kejaksaan Kemudian KPK Itu Membuat fakta kerjasama Supaya Kepala daerah Dalam membuat Keputusan Dan mengeksekusi Tidak perlu takut Dan kami Beberapa kali Dikumpulkan Secara bersama-sama Di Jakarta Misalnya Seperti Pak LBP Sebagai Menko Itu Melihat bahwa Kita sudah ada Bencana Alam Yang membuat kita Hati-hati Tapi jangan sampai Saking Hati-hatinya Kita tidak berbuat Apa-apa Apalagi Yang membuat kita Para Pemimpin di daerah ini Takut ini Karena aparat hukum Bergerak Apa ya Seolah-olah mencari-cari kesalahan Nah itu kan Kita sudah ada Perlambatan pembangunan Pertumbuhan ekonomi Yang negatif Ya kalau secara nasional Nah kita di NGK Tetap berusaha Untuk itu Dan bagaimana caranya Ya kita lihat bahwa Kalau begitu kita memang Harus melibatkan Aparat hukum Terutama Mereka yang nanti Berpotensi Membawa Kasus kita Ke pengadilan Dan dia Jangan sampai kita salah Sehingga Waktu itu Kita tahu bahwa Oh di dalam Ini Apib itu Atau inspektorat Itu dalam ilmu Apa namanya Pemeriksaan pencegahan ini Ada yang namanya Peran mereka Peran Apib ini Probity Audit Artinya Audit ini Kalau Apib Mulai dari perencanaan Perencanaan Bidang teknis Yang berhasil dari Perangkat daerah Mau perencanaan Di perangkat daerah Yang dibawa koordinasi Bapak Belit Bangda Lalu kemudian Kalau dia sudah Dieksekusi Ke dalam Apbd Untuk dianggarkan Untuk dilaksanakan Dia Menjadi Pendampingan Di pelaksanaan Jadi Jaksa kita Libatkan Mulai dari perencanaan Pelaksanaan Sampai evaluasi Ya Memang ini Sebuah hal yang baru Memang membuat Tidak nyaman juga Buat pelaksana Baik itu PPK Itu dulu yang namanya Pimpro Maupun Pengusaha Kontraktor Atau Yang mendapat order itu Tapi Positifnya itu Bahwa Kalau mereka Bekerja sesuai Dengan Kerangka acuan kerja Ya Ya Tidak perlu takut Bajar saja Kalau Apa namanya Jaksa datang ke lapangan Kasih mana Kasih makan Kasih minum Ya Ya Enggak perlu Kasih aplok Hanya Enggak perlu Dia juga Enggak minta Iya kan Jadi Memang Mereka punya tugas Ada itu Untuk itu Maksudnya Di kejaksaan Mereka punya Peran itu Karena mereka Pengecara negara Daripada nanti Repot lagi Kalau misalnya Kasus korupsi Tp. kor Harus kekupangan Duit mereka Lebih banyak Bihak persenalan Lebih banyak keluarga Bawa kasus Ke Kupang Lebih baik Jaga dari awal Dan lebih baik Yang lebih baik lagi Itu Uang negara Diselamatkan Dari hulunya Jadi sebetulnya Saya dan Pak Marianus Pada periode kami ini Tidak ada kasus Baru ASN Yang bermasalah hukum Saya kira ini Harus di highlight Oleh Pak ANSA Sebenarnya secara tegas Bupati Don Sama Pak Marianus Mau katakan bahwa Selama 5 tahun kemarin Jadi Jaksa itu Betul-betul Dilibatkan Di semua proyek Kita minta pendampingan Terutama proyek-proyek Yang berisiko Yang agak rumit Yang kita lihat Peluang penyimpangan Bisa terjadi Yang pertama Nilainya besar Kemudian Proyeknya vital Yang menyakuti Kepentingan Melayani orang banyak Kita limatkan Karena memang Kejaksaan kita Masih melayani Dua keempat Yang Tengada dan Nagekeo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa